Jembatan penghubung antara pemungkiman masyarakat dengan perkebunan masyarakat tersebut merupakan dana APBD Nagari yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2019 dan 2020 senilai 1,4 miliar. Dengan dibangunnya jembatan tersebut, Bupati Yolanto berharap dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Mengingat jembatan tersebut adalah satu-satunya akses penghubung antara perkampungan dan lahan perkebunan masyarakat yang merupakan sumber utama mata pencarian bagi masyarakat setempat. Yang mana sebelum dibangun jembatan tersebut, masyarakat harus menyewa dan membayar perahu bot untuk menyebrang menuju kebun dan rumah. Kepada seluruh masyarakat Tanjung Pangkal, Bupati berharap agar jembatan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal dan meminta kepada pemerintah setempat untuk membentuk kelompok pelastarian dan perawatan. Peresmen jembatan gantung tersebut ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Yolanto didamping anggota DPRD, asisten, camat, wali nagari lingkung awal, kepala OPD, serta toko masyarakat. Tadi juga sama-sama kita dengarkan bahasanya ini adalah anggaran dari negari ya. Ini berkisar dananya 1,4 yang juga dibantu CSR dari PT Grasido dan tentunya ucap terima kasih kooperasi kita dan tentunya peran toko masyarakat Nenek Mamaknya juga sangat berperan untuk hal ini bisa terlaksana. Alhamdulillah pada hari ini kita resmikan bersama-sama jembatan gantung Tanjung Pangkal, jembatan Ambut Pagi. Nah ini tentunya selamat kepada masyarakat yang tentunya ini bisa dinimati dan untuk akses meningkatkan perekonomian, kegiatan dan lain-lain termasuk pendidikan karena di sana juga ada SD ya, sekolah, dan saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali yang muda ini dan kepada hangku-hangku Nenek Mamak, Bapak-Bapak Muda dan Bapak-Bapak Dewan di sini artinya kita semua dan satu hal lagi tentunya musibah banjir-banjir yang selama ini juga kita tidak inginkan tapi karena perubahan situasi pembangunan perkabunan dan lain-lain yang ini ketika banjir mendadak dengan kekuatan air yang tidak terkendali tentunya ini perlu kita jaga, perlu bagaimana kita mengantisipasi ketika banjir tentunya tidak akan terjadi lagi gitu ya Sedikit Pak, ini ada berapa masyarakat yang melewati ini sehari-hari ya Pak? Masyarakat yang melewati ya Pak? Sehari-hari, 400-an ada dan saya pernah itu nyebrang bersama-sama anak SD dan rawan sekali ya itu hari itu pernah tenggelam ya sepeda motor terpaksa menyelam dicari seperti itu ya, jadi ini tentunya sekali lagi kita ucapkan terima kasih atas nama pemintah daerah kepada wali negari bersama Pak Musnya ya bersama Bapak-Bapak Dewan terus ya semuanya karena ini tentunya ini menjadi akses utama ya kepada masyarakat Bapak-Bapak ada masyarakat yang menggunakan jembatan ini baik dari masyarakat sini Bapak-Bapak Dewan Ya, artinya dimanfaatkan dengan baik tadi juga saya sampaikan karena ketika rusak ya ini tentu harus melalui proses dianggarkan dulu baru dilaksanakan jadi tentunya masa tenggang ini akan menyulitkan masyarakat untuk itu tentunya mari kita pelihara aset-aset kita bersama demi kepentingan kita semuanya ya terkait juga jembatan putus Pak di Jumgading juga ada jembatan putus jadi apabila kepada Pak Alhamdulillah pada waktu itu banjir terus langsung dari WPD kita ya menindaklanjuti alat berat sudah turun dan hari ini Pak Wakil Gubernur juga datang yang tujuannya sama untuk melihat proses perkembangan dan kita juga Dari Tanjung Pangkal Reporter Diskom Info melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!